Pasar Dewisartika yang berada di pusat perkotaan akan menjadi daya tarik masyarakat untuk mengunjunginya. Bahkan pasar ini akan menjadi percontohan sebagai pusat usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM. Hal tersebut dikatakan Wali Kota Sukabumi Ahmad Fahmi usai meresmikan pasar Dewisartika yang dulunya bernama Pasar Geledog. Menurut Wali Kota, model pasar Dewisartika ini akan dijadikan contoh bagi pengembangan pasar lainnya di Sukabumi seperti Pasar Lembur Situ. Di pasar ini dibangun dua lantai yang memungkinkan puluhan pedagang berjuaran secara nyaman, di mana lantai satu diisi dengan pedagang sayuran, daging dan buah-buahan, sementara di lantai dua diisi kuliner dan UMKM. Penataan PKL yang sebelumnya menempati pinggir jalan ini merupakan komitmen pemerintah dalam memberikan kenyamanan kepada masyarakat, terutama agar jalan raya bisa dioptimalkan sesuai dengan fungsinya dan terhindar dari kemacetan lalu lintas. Alhamdulillah setelah sekian tahun para pedagang tidak nyaman dalam melakukan transaksi perdagangannya, mulai sekarang tanggal 30 Januari ini, semua pedagang kita pindahkan, beralih ke pasar yang baru ini, harapannya terjadi peningkatan ekonomi satu sisi, sisi lain juga baik masyarakat, baik juga pedagang, mereka memiliki kenyamanan dalam melakukan transaksi ekonomi ini. Kepala Dinas Kooperasi Perindustrian dan Perdagangan di Skoprindag Kota Sukabumi, Ayep Supriyatna menambahkan, di pasar Dewi Sartika ada sebanyak 32 kios. Keberadaan pasar ini sebagai upaya pemerintah memperbaiki pasar yang dulunya terlihat kumuh, kini terlihat sangat baik dan bersih. Jumlah kios di atas ada 8 kios, kemudian ditambah 1 kios yang terdiri dari banyak UKM kita, ada 25 kompon UKM yang mempunyai 1 kios, ada beberapa macam pedagang, kemudian di bawahnya ada sekitar 21, jadi di atas kita 32. Di pasar Dewi Sartika ini bisa menampung 25 pedagang dengan jumlah 11 kios dan 14 los yang dilengkapi dengan kantor pasar, toilet, dan musola.